Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai bahwa polemik antara Jampitsus Kejaksaan Agung dengan Densus 88 anti-teror Polri tidak perlu dijadikan spekulasi liar oleh masyarakat, sebab ia memandang bahwa persoalan itu sudah ditangani oleh antar pimpinan masing-masing di lembaga penegak hukum tersebut. Menurutnya situasi ini rentang ditunggangi oleh sejumlah pihak yang ingin memperuncing persoalan, khususnya mereka yang ingin membuat Indonesia gaduh, apalagi saat ini muncul gerakan sosial yang tengah melaporkan dugaan abuse of power yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adrian Syah ke KPK. Yang menjadi soal adalah, ia juga menduga ada upaya penggiringan opini negatif yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyudutkan Densus 88 dalam peristiwa patroli keamanan di sekitar Jakarta Selatan. Hal ini terjadi pasca salah seorang anggota Densus 88 yakni Bribda Iqbal Mustafa yang ditangkap karena dituding melakukan penguntitan terhadap Jampitsus. Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun meminta agar semua pihak bisa menahan diri. Sembari itu, lembaga penegak hukum seharusnya bisa saling bersinergi. Jika memang ada yang salah maka tuntaskan melalui pendekatan yang terbaik.